Di ajang pesta demokrasi yang semakin dekat, tampak sederet artis yang mulai menyuarakan capres dan cawapres pilihannya. Namun nyatanya, dalam mendukung paslon pilihannya tersebut, terdapat pula beragam aksi yang cukup menuai kontroversi di media sosial. Seperti yang baru-baru ini viral, mulai dari aksi Nikita Mirzani yang berani memukul Spanduk Anis Baswedan dan Caimin, lantaran dirinya diduga memilih Prabowo Subianto dan Gibran. Viralnya video Kartika Putri yang meminta capres untuk mengaji, hingga aksi Fuji yang melempar gombalan pada ganjar Pranowo, tampak mewarnai jelang Pilpres 2024 mendatang. Maka inilah 5 aksi kontroversi artis dalam mendukung calon presiden pilihannya, versi Cumi Top 5. Aksi Nikita Mirzani pukul Spanduk Anis Baswedan tuai beragam komentar. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tak menuaikan kontroversi. Seperti yang belum lama ini, viral video Nikita Mirzani yang sukses membuat heboh netizen, lantaran aksinya yang dengan berani memukul Spanduk Anis Baswedan dan Caimin yang berada di belakangnya. Dalam video yang beredar, Nikita Mirzani juga sampai menyebut dirinya tak selera makan gegara melihat Spanduk Paslon nomor 01 tersebut. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani pun kerap menyinyiri Paslon yang bukan pilihannya. Diketahui, artis kontroversial itu memang kerap menyuarakan atau mendukung Paslon 02 Prabowo Gibran sebagai pilihannya di Pilpres 2024 mendatang. Siapa yang menempelin Anis Baswedan di sini? Kacau banget, jadi gak merah makan. Ah, bimbang. Ah, ini dah. Baru mau makan. Dibutannya ini. Aduh, gimana jadinya ya Indonesia ini? Kalau dipimpin oleh para pemimpin yang tukang nyindir, tukang nyinyir, gak tau pekerjaannya apa, gak tau apa yang dilakukan. Contohnya, dia seperti pasangan nomor 01 dan nomor 03. Tuh, contoh Bapak Prabowo sama Mas Gibran. Gak pernah nyinyir, gak pernah nyindir. Kalian mau apain juga, dia tetap santai. Karena tujuan dia hanya untuk membangun Indonesia agar lebih maju dan bisa menuju Indonesia emas. That's it. Simple. Dah, paling mantep emang nomor 2. Dia gak sepada puyengin dinasti-dinasti, semua juga pada dinasti yang pada, yang pada apa namanya, berkuasa di Indonesia tuh dinasti semua. Dinasti, kagak ada yang gak dinasti. Cek aja sendiri netizen. Lagian yang milik Capres sama Cawapres menang atau enggaknya kan rakyat. Kecuali kalian waktu kampanye bagi-bagi duit. Tapi tetap aja, sekarang masyarakat Indonesia pinter. Mau lu bagi duit banyak juga. Kalau, apa hati nuraninya milik? Misal ya, contoh. Pak Prabowo, ya pasti Pak Prabowo mau lu kasih berapa juga. Tuh orang-orang lagi kampanye. Tetap aja yang diambil duitnya doang. Yang dipilih emang tetap sesuai hati nurani. Udah jangan pada ribut. Coba sekali-sekali ya, pemilihan Capres, Cawapres itu tuh tenang. Jangan pada takut kalau emang si Gibran itu anak muda. Ya udah, libas nanti pas lagi, apa itu? Debat Capres, Cawapres. Selesai. Tak kelihatan isi otaknya masing-masing, tak. Itu tak. Belum lama kemarin, sebuah video yang diunggah oleh Kartika Putri mendadak viral dan menuai sorotan publik. Seperti diketahui, dalam video tersebut, Kartika Putri meminta ketiga kandidat calon presiden untuk mengaji. Sontak, para netizen pun langsung memberikan hujatan terkait permintaannya itu. Dan akhirnya, ia pun memberikan klarifikasi mengenai video yang diunggahnya itu. Maka inilah video kontroversi Kartika Putri, beserta klarifikasinya atas video tersebut. Jujur, aku kepengen sebenarnya ngedenger Capres-Capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena Barat itu udah biasa baca Al-Quran. Orangnya biasa baca Al-Quran. Insya Allah bijaksana. Insya Allah amanah. Insya Allah hatinya lembut, gak keras. Karena dia yang nanya, kakak pilih paslon yang mana? Aku bilang, aku belum tahu. Aku masih sholat isi koral, masih pencarian terbaik. Tapi pengen deh jadinya ngedengerin para paslon itu ngaji. Yang suaranya merdu, aku coblos deh. Hari-hari aku juga orangnya bercandaan. Dan aku bilangnya gitu. Aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu. Semua paslon ini, pasangan paslon, tiga-tiganya, 6 orang, Capres dan Capres ini kan Muslim. Which is aku tahu backgroundnya Muslim. Gak mungkin kalau ada yang non-Muslim, aku suruh ngaji. Akunya emang udah hilang akal gitu. Karena aku tahu ketiga pasang paslon ini Muslim, ya gak ada salah dong kalau seandainya aku bilang. Dan aku yakin juga masih beliau-beliau bisa ngaji. Aku ngerasa yang berkomentar juga pas aku sempat juga aku klik gitu ya. Karena dikirim sama orang-orang dekat gitu. Tiba-tiba oh yang komentar juga orang yang maaf gitu. Belum mungkin, belum paham yang namanya. Kodrat aja belum paham gitu. Jadi kayak yaudah aku cuma gak nanggepin serius. Terus gak masukin ke dalam hati. Cuman kayak lebih masih terus menggadri gitu. Jangan sampai aku bikin sesuatu yang gak bikin orang lain happy. Nava Urbah dukung Anis Baswedan dan Caimin, sikapnya tuai pro dan kontra. Baru-baru ini video Nava Urbah yang hadir dalam sebuah podcast mendadak ramai diperbincangkan. Diketahui dalam video tersebut, Nava Urbah mengungkapkan pilihan Capresnya jika Anis Baswedan tidak lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Ya, Nava Urbah mengatakan ia akan mendukung Ganjar Pranowo yang dianggapnya memiliki respon dan sikap hati yang benar sebagai pemimpin. Namun agaknya jawaban yang dilemparkan Nava Urbah tersebut menuai pro dan kontra. Lantang sebenarnya seperti apa jawaban Nava Urbah saat menyampaikan suaranya hingga menuai pro dan kontra netizen? Andai kata Anis Baswedan tidak masuk ke putaran kedua, lebih pilih Prabowo atau Ganjar? Andai kata Anis Baswedan tidak masuk ke putaran kedua, pilih Ganjar atau pilih Prabowo? Saya pilih Ganjar. Pilih Ganjar, kenapa? Seorang pemimpin yang baik untuk negaranya, dia harus bisa mempunyai sikap hati yang benar. Mempunyai respon hati yang benar untuk setiap apapun yang ada di meja bundar yang terjadi. Untuk menjadi seorang leadership yang benar, dia harus mempunyai leadership yang sangat kuat. Di mana dia itu menjadi role model dan dia juga menjadi contoh untuk bangsanya. Di mana dia bisa memimpin negara ini dan bukan cumpan dia bisa memperlihatkan Indonesia di kancah nasional tapi di internasional. Bukannya Prabowo di internasional sudah lebih daripada Ganjar? Saya tidak tahu soal itu tapi kan pertanyaan Anda saya milih siap. Oke, kan tadi nanya alesannya. Sudah. Jadi artinya kan harus tegas dan segala macam ya. Bukan, saya tidak bilang tegas. Mempunyai respon hati yang benar, mempunyai sikap hati yang benar, bisa menjaga emosinya dengan sangat luar biasa. Harus menjadi contoh untuk bangsa ini bahwa seorang pemimpin adalah bapak dari seluruh rakyat Indonesia. Kita mau berantem. Jadi artinya Ganjar Prabowo nanti kalau... Ganjar Pranowo. Eh, Ganjar Prabowo. Kayaknya gejala-gejala nih. Paral bersatu ya kan. Tapi kalau menurut gue, bapak Anies itu sudah memenuhi semua... Apa namanya? Tapi kan gak ada putaran kedua. Iya, iya. Bapak Anies itu sudah memenuhi semua kriteria yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Amin. Menang, menang, menang. Satu berjuang, menang. Selegram Fuji Anti Utami alias Fuji beberapa waktu lalu hadir dalam program kampanye internet cepat yang diinisiasi oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Yang menarik, di tengah kampanye tersebut, Fuji sempat melempar gombalan kepada Ganjar Pranowo. Dalam video yang dibagikan di akun Instagramnya, Fuji yang memakai baju putih itu bertanya kepada Ganjar Pranowo. Apakah ia tahu perbedaan dirinya dengan internet? Ganjar Pranowo yang dibandingkan dengan internet tentu kaget dan mengaku tak tahu jawaban dari pertanyaan Fuji. Fuji yang melontarkan gombalan itu sontak mendadak salting alias salatingka. Dan alhasil video tersebut pun ramai disorot netizen. Maka inilah video saat Fuji lempar gombalan pada Ganjar Pranowo. Berbeda dengan Fuji yang membuat konten gombalan pada calon presiden nomor urut 03, Komika Ari Kriting, tampak kedapatan membuat sebuah konten yang berisi merosting ketiga kandidat Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Ya, dalam video yang dibagikan oleh Ari Kriting, dirinya tampak menyinggung sosok kandidat Capres dan Cawapres satu persatu. Sontak konten tersebut pun mendadak viral di media sosial, hingga menuai beragam reaksi dari netizen. Dan inilah video saat Ari Kriting merosting para Capres dan Cawapres. Aduh, bingung, 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 bingung. Setelah nonton debat Cawapres tadi malam, saya semakin bingung mau menentukan. Aduh, pilih mana ini ya? Bingung. Karena di debat Cawapres yang semalam itu, Mas Gibran, Caimin, dan juga Pak Mahfud itu semuanya tampil luar biasa. Caimin yang debat sebelumnya tampil tidak meyakinkan dengan selapat selepet tadi malam luar biasa, Caimin. Bahkan saya merasa ini mungkin bukan Caimin. Caimin yang asli mungkin diculik di rengas dengkok. Jangan sampai ini Pak Anies yang menyamar jadi Caimin. Soalnya Caimin tadi malam tampilnya mantap sekali. Pak Mahfud juga sangat luar biasa sih. Dengan pengalamannya yang sedemikian banyak, dilegislatif, dieksekutif, bahkan diudikatif juga, Pak Mahfud bisa memberikan gambaran dan bayangan yang sangat menyeluruh. Sangat memuaskan mendengar semua penjelasan Pak Mahfud. Mas Gibran juga luar biasa. Setelah debat Cawapres yang pertama tampil luar biasa, semalam juga tetap berenergi. Hebat, Mas Gibran! Tiga-tiganya bagus sekali. Pilih siapa dong ini? Tapi menurutku sejauh ini, Mas Gibran sih yang ide-idenya itu mind-blowing. Nih salah satunya ini. Tambang ilegal, mau dicabut iupnya. Woy, the best, Mas! Biar hancur itu tambang-tambang ilegal, cabut aja izinnya! Belum lagi tata keramanya, etikanya itu luar biasa. Caranya menghadapi orang tua itu santun sekali. Tidak ada gestur-gestur yang terlihat merendahkan lawan bicara. Ini harus dicontoh oleh anak muda di seluruh Indonesia. Iya kan? Tiga-tiganya berkualitas. Makin bingung deh pilih siapa. Nah, Nani, mau lari nih. Bikin konten politik lagi nih. Pasti buku ini manajer bagaimana sih? Hei, tidak usah lapor-lapor. Tidak ada duit ya, Bang! Iya kan, tapi sikap politik. Aduh, Nisha sampai di rumah nona marah saya lagi. Nani, Nani. Udah ke bawah mobil lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 11,